Intro Pernah sakit-sakit? Ya pernah Biasanya yang paling pegel bagian mana Bu? Seluruh tubuh Berarti kalau malam itu baru berasa tubuh semuanya ya? Aduh Aduh Tapi pernah nggak Ibu kena ombak? Pernah Apa sehari-harinya emang sebesar itu ombak di sini Bu? Padahal sampai 3 meter, 4 meter 2 meter, 4 meter Intro Intro 2 tahun terbelenggu pandemi Angka kemiskinan di negeri kita terus merangkak naik Tak terkecuali di wilayah pedesaan Belasan ribu desa kini menyandang status tertinggal dan sangat tertinggal Tim Indonesia ku mengunjungi salah satunya Sebuah desa pesisir bernama Karangwangi Kecamatan Cidaun Kabupaten Cianjur Jawa Barat yang jadi tujuan kami Tapi sebelumnya pemirsa jangan heran kalau di belakang saya sini nggak ada kapal-kapal Karena ini di laut selatan ombaknya juga tinggi sekali 5 sampai 7 meter Jadi tidak mungkin ada kapal yang berlayar di sini Biasanya mereka nyari ke ujung-ujung pelabuhan di sekitar sini Warga yang sebagian besar adalah perempuan berusia antara 40 sampai 70 tahun mencari peruntungan di sini Sudah sejak 10 tahun lalu Pantai Karangwangi menjadi sumber rezeki warga Meski ancaman keselamatan dan kecelakaan kerja menghadang di depan mata Walau kita fokus nyari batu Tapi kita harus lihat pantau Kondisi di belakang Karena ombaknya tinggi Dan Ini nggak hanya ke bagian tepi pesisir sini pemirsa Tapi bisa juga sampai ke pemukiman warga kalau memang sedang tinggi sekali ombaknya Saya mencoba merasakan beratnya pekerjaan mereka Memanggul bebatuan ini dari pantai hingga ke tepi jalan sejauh 100 meter saja Sudah membuat pundak saya sakit Tak heran banyak pencari batu yang tubuhnya membungkuk karena terlalu sering memanggul beban Ini saya batunya nggak sampai full Tapi udah berat banget mungkin 5 kg lebih nih Gimana Bapak yang batunya sampai full ke atas itu Luar biasa Batunya 35 kg Pak 35 kg Pak? Iya Berarti saya kalau setengahnya ada nih 15 kg ada ya? Iya 15, 20 lah ada Waduh Berat banget pemirsa nih ibu-ibu juga biasanya bawa Uniknya, batu-batu di Pantai Karangwangi adalah jenis batu ares wanawarni Yang biasa digunakan sebagai hiasan taman dan kolam ikan Dalam sehari, seorang pencari batu ares bisa bolak-balik mengangkut hingga 30 ember Mereka tak kenal hari libur Demi memenuhi target batu ares pesanan pelanggan Pernah sakit-sakit? Pernah? Ya pernah Terus apa biasanya obatnya? Masih roh Ini aja digosok-gosok gitu ya Apa? Biasanya yang paling pegel bagian mana bu? Seluruh tubuh Seluruh tubuh ya Karena memang tadi pundak kanan saya kesemutan karena bawa ini Tapi ternyata yang menopang tubuh kita pun juga sakit-sakit Kayak misalnya kaki atau bagian pinggang gitu Karena harus jongkok tadi Dan dengan kondisi yang sangat berat Jadi tumpuannya juga luar biasa gitu Berarti kalau malam tuh baru berasa tubuh semuanya ya Pas istirahat pasti baru Beban kian berat karena selama pandemi permintaan batu ares nyaris tidak ada sama sekali Namun warga tetap menyiapkan batu dan berharap pengepul datang membeli Kalau area ini punya pemerintah daerah Desa berarti ya Ya desa Hitung-hitungannya saya ya itulah Sewalah bikin jurat Ijin usaha disini Oh resmi gitu ya Hitung-hitungannya per tahun kalau saya disini Oh per tahun Terus jumlahnya berapa pak? Jumlahnya per tahun 4 juta Dari desa Tapi dari desa kembali lagi ke lingkungan Buat perawatan lingkungan Nanti mereka yang alokasiin itu ya Iya Harga pasaran batu ares di wilayah perkotaan bisa mencapai 45 ribu rupiah per karung Tapi tahukah anda? Berapa batu ini dihargai di level pencari? Hanya 5 ribu rupiah per karung Sungguh jauh dari harga yang layak Tapi warga tak punya pilihan lain Mereka tetap mengumpulkan batu ares dalam karung berkuran baku 25 kg Ibu pernah dapet berapa seminggu? 50 ribu dapet nggak? Dapat Dapat 100? Dapat 150? Enggak Jadi kira-kira seminggu 100 ribu Iya Itu untuk ibu aja atau udah ibu sekeluarga? Sekeluarga Berarti sebulan dapat sekitar 400 ribu Itu cukup untuk beli makan, anak sekolah, semua Cukup cukup Nah, hari ini Warga bersyukur Akhirnya ada pengepul asal ranca buaya Kabupaten Garut Yang datang setelah hampir 4 bulan total tak ada pembeli Gimana pak? Ayo bismillah Berat banget Kalau kata warga itu beratnya sampai 60 kg Di satu karung Dan ini sudah dipesan untuk menuju ke Kota Bandung Kota Cianjur juga Dan Kota Garut Secara administrasi Desa Karangwangi masuk dalam wilayah Kabupaten Cianjur Tapi desa ini lebih dekat menjangkau wilayah renca buaya Kabupaten Garut Sekali sebulan Masyarakat Karangwangi menggelar tradisi Nyalaweh Alias menjaring ikan di tepi pantai yang memanjang sejauh 5 km Peralatannya sederhana Hanya jaring berukuran 1 x 1,5 m Yang dikaitkan pada gegang kayu Tadi dapetnya dikit banget nih bu Saya dapet 3 biji tadi Dapet 3 kecil-kecil Ibu udah dapet? Tidak 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 Oh jadi dia ini ya Keluar lagi ya? Iya Bisa keluar lagi ya? Tidak Biasanya emang banyak bu? Banyak sih Banyak ya? Tapi ini udah bukan musimnya apa gimana? Bukan musim Udah bukan musim ya? Dalawan Emang berapa hari sebulan? Ikan-ikan itu banyak? Tiga hari Oh tiga hari banyak Abis itu udah balik lagi kayak gini Iya Warga harus bercibaku menghadapi ombak besar ketika mencari ikan Tradisi Nyalawe hanya dilakukan beberapa hari saja tiap bulan Tahun ini penanggalan Nyalawe masuk di awal bulan Gak ada yang nyangkut bu Gak ada ikan yang nyangkut ya tadi pemirsa Ini kita sudah beberapa jam disini Tapi warga kerap kali melakukan Nyalawe setiap hari Demi mendapatkan tambahan lauk pauk di tengah nyaris hilangnya penghasilan mereka Selain mencari batu Masyarakat desa Karangwangi juga banyak yang bekerja sebagai petani Tinggal di bagian desa paling ujung Kabupaten Cianjur Membuat warga sering terlewat mendapatkan distribusi bantuan pemerintah Sebagian besar warga desa Karangwangi hidup di ambang garis kemiskinan Hasil panen dan upah harian buruh yang jadi harapan utama melanjutkan hidup Bahkan untuk mendapatkan sayur mayur saja Warga harus pergi ke kecamatan terdekat yang berjalan lebih dari 10 km Lalu mengapa sayur mayur tak bisa tumbuh di daerah ini? Ternyata karena kondisi tanah yang kering Tandus dan minim sumber mata air Untuk mandi dan mensuci saja Warga harus berjalan kaki sejauh 1 km Melewati medan yang ekstrim Tidak hanya jauh, tapi jalur ini juga ekstrim dan berbahaya Para perempuan lah yang sering jadi korbannya Nah di persimpangan ini sebenarnya menjadi titik Dimana ibu-ibu paling sering jatuh Karena mereka harus bawa anak Di satu sisi bawa ember dan juga sabun cucian serta pakaiannya Dan ini agak terjal Banyak daun bambu yang bikin makin licin Bersama Rini dan ibu-ibu lain Saya menuju sumber mata air yang ditampung dalam sebuah kolam Ini tempat mandi yang kedua Ini airnya lebih bersih gak? Lumayan lebih bersih karena melewati selokan Jadi tersaring gitu Di selokan? Ya dari selokan kan awalnya dari kali Tapi ini kan ada selokan sampai kesininya Jadi agak tersaring-tersaring gitu Jadi lumayan agak bersih disini Sesampai di lokasi, warga pun harus antri berjam-jam lamanya Untuk bisa mendapatkan air bersih Harus antri mandinya kayak gini Pemirsa Jadi dari 8 RW yang ada Membawahi 33 RT Setiap RW pasti ada RT-RT yang gak kebagian Aliran air dari PAMSIMAS Ataupun bantuan pemerintah seperti sumur gitu Jadi mereka harus mengantri di kolam-kolam seperti ini Atau pilihannya ke kali yang airnya lebih kurung Sampai hari ini masih banyak RT yang tidak punya akses air bersih Sejak tahun 2015 Program pembangunan instalasi air bersih Belum juga direspon pemerintah kabupaten Kalau karawannya sudah terpasang sama meterannya Tapi belum mengalir? Belum, belum Kenapa itu? Ya gak tahu itu Gak tahu kenapa Tapi kan itunya baknya udah ada di pasir jambu gitu Udah bisa digunakan belum? Gak tahu tuh Gak tahu tuh Aduh 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 Hingga tahun ini Provinsi Jawa Barat masih menjadi penyumbang angka kemiskinan terbesar di Indonesia Bersama Jawa Tengah dan Jawa Timur Ribuan kantong kemiskinan tak kunjung terentaskan Pandemi membuat semuanya jadi lebih sulit Terutama bagi warga desa yang hidup jauh dari pusat ekonomi Ibu, itu sampai ke tengah gitu Harusnya yang gede-gede ya? Iya Aduh Aduh, saya ngiluk ngeliatnya pemirsa Kalau anda biasanya ke pantai Pasti pernah lihat pohon pandan seperti ini Di pesisir pantai yang besar-besar Tapi semua bagiannya berduri Dari samping sampai ke belakang juga semuanya berduri Tapi si ibu karena memang sudah biasa Jadi dia masuk ke dalam Untuk mencari yang besar-besar Saya sampai ngiluk ngeliatnya Karena harus pakai sarung tangan dan juga baju yang agak tebal Meski kelihatannya mudah, mencari daun pandan penuh tantangan Luka-luka di sekujur tubuh akibat tergores duri daun pandan sudah tak aneh lagi Dariah dan keluarga tak bisa hanya mengandalkan hasil pertanian Olahan daun pandan pun jadi harapan untuk menopang kebutuhan keluarga Aduh 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 Lihat nih pemirsa Hasil 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 nyoba Ngikutin ibu Dariah untuk mengambil duri Ini durinya panjang banget Ini durinya panjang banget Kalau misalkan didiemin terlalu masuk ke dalam biasanya bikin infeksi Sayangnya tak banyak pengepul di kota dan kecamatan berminat melirik olahan daun pandan Padahal warga desa telah mengkreasikannya menjadi benda-benda yang fungsional Bisa Ini buat tambang Tambang Tambang, anyaman Oh jadi kerajinan gitu ya Iya Bentuknya apa, kerajinan apa Tas Topi Kalau tikar Iya Bisa juga Karena kan bahannya kuat ini ya Iya Tapi proses bikinnya berapa lama nanti ibu Lama nggak tuh Lama Proses pengolahan daun pandan panjang sekali Bahkan mencapai satu bulan lamanya di musim kemarau Nah, bila musim hujan tiba, butuh waktu lebih panjang lagi untuk mencemurnya Di saat hasil bumi yang lain sangat tergantung penjualan dan juga distribusinya dengan kondisi perekonomian di kota Justru pandan pantai ini penjualannya juga sangat stabil Apalagi di tengah pandemi, ini satu-satunya mata pencarian yang stabil di antara batu, pertanian, dan juga hasil bumi lain di sini Dan ini mungkin bisa jadi solusi untuk desa-desa di sepanjang pesisir Untuk bisa memanfaatkan pandan pantai untuk bisa menjadi salah satu mata pencarian warga Keluarga Dariah adalah satu dari tiga pengolah daun pandan Sayangnya, mereka mengolahnya hingga menjadi bahan anyaman saja Tidak sampai menyulapnya menjadi kerajinan tangan Tapi kalau di desa sini, tetap semua kegiatan seperti biasa selama corona? Kalau di desa ini panen tetap panen? Tidak ada pengaruh Nah, sebelum dianyam, daun pandan harus direbus sampai 16 jam lamanya Hingga benar-benar terlepas dari kulitnya Kalau tidak, daun ini tak akan bisa dianyam karena teksturnya sangat keras Di gubuk sederhana inilah, Dariah dan keluarganya mengolah daun pandan Kalau air dari mana, Ibu? Air buat minum, dari rumah ambil Oh, bawa ke sini dari kampung ya? Iya Terus kalau misalkan sehari-hari, misalnya tidur listrik gimana? Aki Listrik dari aki Kalau tidur selimutan seadanya saja itu? Iya, seadanya saja Yang di sawung ini siapa aja biasanya? Ibu, bapak? Iya, anak Rocky Rocky itu ya? Hidup di gubuk seperti ini jelas tidak mudah Setiap siang, Dariah harus pergi mencari air bersih Tantangan makin berat saat air laut datang menerjang Air laut sampai ke jalan Sampai ke sini? Sampai ke sawung, Ibu? Iya, sampai ke balong ini Nah, itu kan bahaya, Ibu Ini laut selatan ini kan airnya, anginnya juga kencang Ini harus bagaimana? Kalau misalnya kondisinya badai, Ibu gimana waktu itu? Lari atau tetap berlindung di... Berlindung di sini Berapa jam itu badainya waktu itu, Ibu? Ada satu jam Proses pengolahan yang panjang dan menelahkan Ternyata hanya mampu mendatangkan penghasilan yang sangat kecil Seikat daun pandan yang siap dianyam Hanya dihargai 10 ribu rupiah saja Seminggu sekali, pengepul akan mengambil hasil olahan daun mereka Sebanyak 10 sampai 15 ikan Jadi pandan yang sudah direbus dalam kondisi panas Itu harus direndam di air kolam, air payau ini Supaya nanti selama berhari-hari Kondisinya bisa berubah dari pandan yang tadinya keras sekali Bisa menjadi pandannya agak lembut Walaupun bagian dalamnya tetap seperti batang lidi Jadi nanti akan bisa digunakan sebagai anyaman Ataupun bahan baku tas ataupun tikar Demi menambah penghasilan Amang dan Dariah pun mencari akal Menjadi buruh tani atau bekerja di peternakan orang lain Yang jadi pilihan Kondisi yang paling sulit mungkin saat-saat ini Sekarang, jika sekarang ini ya? Iya, corona itu paling sulit buat saya Kenapa pak? Soalnya kan Bandar gak ada yang beli batu mau ngirim ke kota Katanya Diblok gak bisa ngirim ke kota Jadi sama sekali nol itu pemasukannya Upahnya sangat kecil Hanya 5 sampai 10 ribu rupiah per hari Tapi tetap mereka jalani Demi mengepulkan dapur keluarga Karena sekalipun mereka belum pernah mendapatkan bantuan pemerintah Kalau misalnya Pak Bupati, Pak Gubernur, ataupun Pak Jokowi nonton ini Bapak mau sampaikan apa ke mereka? Saya mau bilang kepada bapak-bapak yang ada di atas Bapak Bupati, Bapak Jokowi Tolong lihat orang yang paling di bawah Pak Semacam saya Kata Bapak-bapak Jokowi Sewaktu ada bantuan Sembako, bantuan apapun dari Bapak Jokowi Katanya buat seluruh warga Indonesia Tidak ada yang kaya, tidak ada yang miskin Selama ini saya Alhamdulillah Belum mendapatkan bantuan apapun Yang digembor-gemborkan itu Ya, harus diakui Distribusi bantuan pemerintah yang tidak merata Bagai cerita lama Terus berulang tanpa solusi Sehingga warga pun berupaya hidup mandiri Agar tak bergantung terlalu besar pada pemerintah Di desa sebenarnya ada banyak sekali potensi Yang bisa dimanfaatkan Terutama sumber daya alam Dan juga hasil buminya Itu bisa dimanfaatkan oleh warga Tapi sayangnya tidak semuanya memiliki akses Ataupun punya kesempatan untuk mengelola itu Pilihannya bagi yang lain adalah menonton Ataupun menjadi buruh bagi warga lainnya Mau tak mau, hukum alamlah yang berlaku Siapa kuat, dialah yang akan bertahan Tapi pernah enggak ibu kena ombak? Pernah Enggak terlalu parah Apa sehari-harinya emang sebesar itu ombak disini ibu? Kadang sampai 3 meter 4 meter Kemiskinan di kawasan pedesaan adalah sebuah fakta yang nyata Pemerintah pusat dan daerah harus sinergis menciptakan stimulus ekonomi Untuk meningkatkan perputaran uang di pedesaan Terutama bagi mereka yang tidak punya modal besar Dan hanya bisa bergantung dari alam Kalau sudah menjelang sore Warga biasanya mencari kerang yang namanya tritip Jadi kerangnya ini bisa menempel beberapa tahun Bahkan sampai puluhan tahun Dan bentuknya menyerupai batu Karena ada batunya Kemudian ada lumutnya Tapi di dalamnya ada kerang Ini yang dicari sama warga Laut berbaik hati menyediakan kerang tritip yang melekat di batuan karang tepi laut Memang terlihat mudah Tinggal melepaskan si kerang dari batu karang Tapi tantangan sebenarnya Datang dari hempasan ombak pantai selatan Jawa Tak terhitung lagi Berapa orang yang celaka Akibat terseret ombak disini Nunggu waktunya surut dulu Nunggu waktunya surut supaya aman ya Iya Tapi pernah gak ibu kena ombak? Pernah Terus gimana waktu itu? Ya kadang basah Basah kuyuk Luka-luka gak kena karang-karang sih? Iya kadang luka Tapi cuma kan gak terlalu parah gitu Alhamdulillah ya Kalau misalkan kayak tadi nih ombak besar Itu sebenarnya ukuran besar buat saya gitu Apa sehari-harinya emang sebesar itu ombak disini bu? Iya Segitu Berarti tingginya buat warga disini segimana bu? Kadang sampai 3 meter, 4 meter 3 meter, 4 meter Tak hanya untuk dijual Kerang ini juga bisa diolah untuk lauk makan mereka Cara ini membuat pengeluaran lebih hemat Karena tak perlu membeli makanan di warung Yang setidaknya akan menghabiskan 10 hingga 20 ribu rupiah per porsinya Bahkan untuk mendapatkan sayur mayur saja Warga harus melakukan barter Kalau memangnya kalau disini pasokan sayuran jauh bu? Iya kadang-kadang dari Garut Dari Garut? Itu aja udah berjam-jam bawahnya kesini ya Tapi kan disini mah kadang-kadang ada yang jual sama kendaraan gitu Harus diakui Pandemi membuat segalanya melambat Tak hanya pembangunan Berbagai program pemberdayaan pun terpaksa tertunda Sehingga warga pun kian jauh dari sejahtera Dan lebih cenderung kepada pemulihan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat Itu yang sekarang diintrusikan untuk menjaga kaitan dengan keadaan COVID-19 Jadi sedikit diturunkan untuk infrastruktur Bukan dihilangkan, tapi diturunkan dulu Tak ada hal lain yang diharapkan warganya Selain pemerintah yang jeli dan memahami kebutuhan rakyatnya Lelah sudah warga berteriak Dengan suara lirih mereka yang nyaris tak terdengar Saatnya kini pemerintah membuka mata Dan bergegas bertindak Agar warga desa terpencil dan tertinggal Lekas mendapatkan hak-haknya Sebagai warga negara Indonesia Terima kasih telah menonton!